Mobile Legends panik adanya Honor of King And sebelum lanjut, Mimin mau umumin pemenang hadiah dari konten kemarin ya cuy Selamat kepada kamu, kamu dapet hadiah voucher jajan di VCG Mars Langsung komen ke Mimin ya Gossip tetangga nih cuy ML lagi ketar-ketir sama Honor of King Karena disenggol mulu gitu di iklan Honor of King Cara satu, Muntun jadi baik Udah rahasia umum kalo banyak player ML sebal sama Muntun Tapi beberapa waktu terakhir, developer kesaingan kita menadak baik nih cuy Bikin event skin gratis dan lain-lain Hmm, ada apa ya? Ini siasat pertahanan karena ketar-ketir kali ya Terus cara dua, Muntun bayar influencer buat promosi nih cuy Ini udah jadi langkah biasa buat sebuah brand yang lagi panik Banyak influencer yang menadak promosi ML lagi Padahal biasanya enggak ya cuy Tapi enggak cuma lokali cuy Influencer luar juga pada promosi ini Pertanda panik beneran nih Muntun kayaknya Cara tiga, bikin hero dari budaya barat Berharap diterima oleh player Udah bukan rahasia kalo dua game MOBA ini dikembangin sama developer asal Cina Muntun dan Tencent Walau gitu ML milih namain hero-heronya pake nama barat cuy Daripada HOK yang pake nama-nama Mandarin Kayaknya persengitan ini udah dari dulu kali ya Yang terakhir cara empat Bisa kah nandingi Tencent Nama Tencent udah gede banget cuy Katanya kalo HOK udah sukses Mereka mau bikin esports sendiri cuy Mereka promosi gila-gilaan Lama-lama bikin player ML pindah Endingnya ML jadi game sepi Sebenernya selama 6 tahun terakhir ML emang udah ada di zona aman cuy Karena HOV itu kalah jauh Munculnya HOK bisa jadi pemecut nih Buat ML semakin loyal ke player-nya Oh iya, buat dapetin hadiah Coba komen alasan di bawah Kenapa kalian harus Richard DM di Visi Gamer Komentar yang menarik, yang gokil, yang lucu Bakal dapet hadiah voucher jajan di Visi Gamer Jadi langsung aja gas cuy Komen Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!